Pol Damit Rujaya menjadwalkan akan memeriksa putri Ratna Sarumpayat, Atika Hasiholan, sebagai saksi dalam kasus tugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan tersangka Ratna Sarumpayat. Dilansir dari laman CNN Indonesia.com, polisi menjadwalkan akan memanggil Atika Hasiholan malam nanti untuk dimintai keterangan terkait kasus tugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan ibunya, Ratna Sarumpayat. Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pol Damit Rujaya, Komisaris Besar Argo Yuwono, enggan merinci lebih lanjut tentang apa kaitan Atika dengan kasus yang menjerat ibunya itu. Sebelumnya, polisi telah memeriksa asisten Ratna Sarumpayat, Ahmad Rubangi. Ahmad diperiksa lantaran membantu Ratna kalau menyiapkan konferensi pers pada 3 Oktober lalu.